Anda mengklaim bahwa saya sudah bisa bersikap rendah hati Atau bahasa alapnya tawaduk rendah hati Artinya menghormati orang lain Tidak menampilkan kesombongan Orang yang sifatnya rendah hati kan kita nyaman melihatnya Menyejukkan hati kita Tetapi kita lihat dulu nanti Ketika tawadukmu itu masih menggunakan standar ganda Dimana ketika tamu yang datang itu ulama besar Anda hormatnya bukan main Tapi kalau yang datang tukang beca orang bodoh Anda tidak hormat Kalau yang datang itu enak mobilnya BMW seri 7 Sambil pakai rompi pakai dasing Sepatunya Billy Anda tergopo-gopo menghormatinya Anda menunduk-nundukkan punggung Anda Tapi kalau yang datang itu tukang macu Masuknya saja dari belakang kok Jadi tawaduk Anda itu ganda Kalau orang di atas Anda Anda hormat Kalau di bawah Anda lebih miskin, lebih bodoh, lebih ini Anda tidak hormat Berarti Anda itu punya kepribadian yang tidak jelas Kesimpulan saya pada akhirnya Tawaduk itu baru asli Sesuai dengan standar ketuhanan Bahwa tawaduk itu baru akan mapan ketika yang Anda lihat adalah kehebatan Tuhan Bukan kehebatan manusia Itu maksudnya bawahan Ya termasuk juga pimpinan membawahannya Yang biasa memperkuasa perasaan Memperbudak bawahan Kan gitu Ya nyuruh kerja yang juru batas kemampuan Ya Seorang TKW bekerja di Arab Saudi Mulai jam 2 malam Sampai jam 10 malam Ya datang kamu bikin kopi lagi semuanya Sampai tidur hanya jam 11.21 Hanya tidur 4 jam 2 jam Setiap hari Seperti tenaga kuda Ya kan Bagaimana Anda memperken bawahan Akan kelihatan kasih sayangmu itu Saya tidak yakin orang itu mencintai Tuhannya Ketika ada tetangganya yang tidak makan kelaparan Dan dia tidak menangisi Tidak meratapi orang kelaparan Saya tidak yakin orang itu mencintai Tuhannya Orang mencintai Tuhannya Sudah pasti tidak akan membeda-bedakan Warna kulitnya apa Agamanya apa Sukunya apa Karena semuanya adalah makhluknya Allah semuanya Mencintai Sang Khalid Plus sekaligus mencintai makhluknya juga Aku mencintaimu Mencintai anak-anakku Mencintai rumahmu Mencintai mertua Mencintai Semuanya Kalau aku mencintai perempuannya Masakannya aku mencintai Tidak mungkin aku mencari maki Jadi kalau mesti beda-bedakan Agamanya beda Nggak usah ditolong Berarti ya belum mencintai Tuhan Baru mencintai agamanya Yang fanatik itu Mencintai agamanya juga belum tentu agama Mencintai fikihnya saja Ya Dan semacam itu Kemudian Persoalan Bagaimana Orang itu sulit memahami agama Saya kira disamping memang Ya Orang itu cinta atau belum Hatinya penuh cinta atau belum Tapi juga Mungkin Ketika Engkau Menjelaskan kepada orang lain Tentang agama Menjadi sulit Dan sulit dipaham Tentang agama Perlu dipertanyakan Jangan-jangan Anda juga belum paham Ketika Aku tidak mampu Menjelaskan kepada orang lain Jangan-jangan Adanya belum paham Kita juga Perlu diberi sekali lagi Coba Kita belajar lagi Barangkali Ada yang kita Belum paham Sebabnya Orang belum Tidak bisa paham Kita terangkan Mungkin Kita juga belum paham Masa Terima kasih Kita kira